Penolakan Israel di Piala Dunia U20 viral, Sintayong ungkap penyesalan terbesar usai Piala Asia U20. Tiga penggawa Garuda Nusantara, juri perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gagal di Piala Asia U20 2023, Sintayong ungkap penyesalan terbesar. Usai berjuang bersama skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2023, Sintayong tak ragu mengungkapkan penyesalan terbesar dalam karirnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku menyesalan lantaran tak mampu membawa skuad terbaik timnas Indonesia U20 di ajang dua tahunan tersebut. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 tidak diperkuat oleh pemain intinya. Seperti Marcelino Ferdinand, lantaran belum mendapatkan izin untuk memperkuat Garuda Nusantara dari klubnya yakni KMSK Dense. Sebelumnya, Sintayong sempat kecewa karena Wonder Kid 18 tahun itu ke Eropa tanpa sepengetahuan darinya. Marcelino Ferdinand baru bisa diizinkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 pada tanggal 9 April 2023. Ex-Geladang Persebaya Surabaya itu diproyeksikan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Tepatnya pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang di Indonesia. Selain Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia U20 juga belum bisa diperkuat tiga pemain keturunan di Piala Asia U20 2023. Mereka adalah Justin Hapner, Rafael Strick, dan Yves Barcener. Ketiganya masih dalam proses naturalisasi yang nantinya diproyeksikan mentas di Piala Dunia U20 2023. Upsetnya keempat pemain penting itu pun menjadi penyesalan terbesar Sintayong setelah timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20 2023. Padahal juru taktik 52 tahun itu berharap bisa menurunkan squad terbaik timnas Indonesia U20 di turnamen tersebut. Lantaran telah menyusun roadmap untuk membentuk squad terbaik demi Piala Dunia U20. Punggawa Garuda Nusantara yang curi perhatian di Piala Asia U20 Pertama, Ahmad Maulana Syarif Di tengah menurutnya performa Arkan Fikri dan tidak adanya nama Marcelino, Ahmad Maulana Syarif menjelma menjadi kunci taktik Sintayong di Piala Asia U20. Daya jelajah dan semangat juang pemain Persija Jakarta tersebut memberikan warna yang berbeda di timnas U20. Kayak bermain Ahmad Maulana Syarif juga berbeda dengan pemain-pemain timnas U20 yang mengisi lini tengah. Didukung dengan postur 182 cm, Maulana Syarif menjelma menjadi pemain dengan mobilitas tinggi. Performa bagusnya di Piala Asia U20 juga berpotensi meyakinkan Sintayong untuk menggunakan jasa Maulana Syarif di Piala Dunia U20 mendatang. Kedua, Robby Darwis Robby Darwis baru dimainkan mulai pertandingan kedua kontra Suriah. Keputusan itu membuahkan hasil positif karena Robby yang notabene bukan berposisi asli sebagai back tengah mampu tampil apik. Pemain Persib Bandung itu menjualin kerjasama yang baik dengan Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari dalam formasi 3-4-3 yang diusung oleh Sintayong. Secara keseluruhan, Robby juga menunjukkan penampilan yang memuaskan. Ketiga, Davao Faja Davao sangat layak disebut sebagai pemain timnas U20 yang paling bersinar di Piala Asia U20. Meski berstatus keeper cadangan, Davao mampu membuktikan kualitasnya di bawah mistar gawang. Davao sejatinya berstatus sebagai pelapis dari Jaya Supriyadi, namun keputusan berani diambil oleh Sintayong. Yang memilih Davao dan kepercayaannya itu dibayar dengan penampilan apik. Hasilnya, gawang Garuda Nusantara hanya kebobolan 2 gol dari 3 pertandingan. Performa bagus Davao membuat persaingan di posisi penjaga gawang juga bakal semakin sengit. Jaya kini harus bekerja lebih keras untuk bersaing memperebutkan satu tempat di tim utama bersama Davao menuju Piala Dunia U20 2023. Singgung Piala Dunia U20 di Indonesia, media Vietnam berisarotan. Penolakan Israel yang akan tampil di Piala Dunia U20 turut mengundang ulasan nyinyir dari media Vietnam, Laudong. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki hubungan yang kurang baik dengan Israel. Oleh sebab itu, besar kemungkinan FIFA menjatuhkan hukuman kepada tuan rumah jika melarang salah satu tim berlagak. Dalam artikelnya, media Vietnam, Laudong, menyoroti pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang berharap perhelatan Piala Dunia U20 2023 bisa berjalan sukses. Media tersebut menuliskan bahwa sepak bola Indonesia beberapa tahun lalu pernah diban oleh FIFA. Alasan ambisius Indonesia menjadi tuan rumah FIFA U20 World Cup. Sepak bola Indonesia dilarang oleh FIFA untuk mengikuti turnamen internasional beberapa tahun lalu karena campur tangan pemerintah dalam kegiatan PSSI. Tulis media lokal Vietnam, Laudong. Tak hanya itu, media Vietnam tersebut juga mengulas soal kegagalan hoki ceraka dan kawan-kawan di Piala Asia U20 2023 yang berlangsung di Uzbekistan. Tak bisa dipungkiri, media rival tim nasi Indonesia itu memang kerap menyoroti perkembangan sepak bola tanah air. Bahkan sebelumnya media lokal Vietnam mendapatkan kritik pedas dari ketum PSSI Erick Thohir lantaran menyebar isu rumor bahwa Erick Thohir akan menggantikan pelatih Sintayong. Meski begitu, mengenai penolakan Israel di Indonesia, Menpora Zainuddin Amali mengatakan bahwa pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 2023 termasuk Israel selama beraktifitas di Indonesia. Bria yang juga menjabat sebagai waketum tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi persoalan keamanan tersebut. Terima kasih telah menonton!